Ya, ini kita hadirkan dulu ya, informasi yang lain ya Pak Tia. Informasi yang lain dulu. Ini ada soal pengamen yang kemudian dikeroyok warga, Pak Bersa. Mohon maaf, ini kita hadirkan informasinya. Dan ini pengamen ini dikeroyok, diduga, setelah melakukan pemukulan terhadap ibu-ibu penjaga toko. Pemukulan dilakukan menggunakan krecekan kayu, hingga mengalami luka si korban di Jalan Depsos Raya Bintaro, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Nah, diduga pengamen tersebut melakukan pemukulan karena tersinggung dikasih uang receh. Tersinggung, makanya dipukul yang ngasih. Tidak tahu, terima kasih. Nah, dalam video amatir tadi, yang berada di media sosial, ada seorang pengamen nyaris babak belur, dikeroyok warga, lalu kemudian memang karena diduga memukul seorang ibu-ibu, menurut keterangan warga, pelakunya nekat memukul korban, lantaran tersinggung tadi diberikan uang receh. Tugas polisi yang mendapat laporan juga langsung datang ke lokasi, mengamankan pengamen tersebut, langsung dibawa di gelandang ke Pak Posek Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk ditindak lebih lanjut karena sangat meresahkan. Uang receh nggak jadi 1 juta itu. Iya, betul. Nggak genap jadinya. Nggak genap jadinya, ya kan? Padahal rajin dulu aja ngumpul receh sampai jutaan kan bisa. Nah, iya. Akhirnya malah justru ini diamuk masa, ya. Tapi tetap kita tidak membenarkan masa yang bertindak sendiri, main hakim sendiri, ya. Baik, kita masih dari informasi Jakarta, ya, Fathya. Tadi terkait pengamen yang diamuk masa.